Kebun binatang Hegenberg di Hamburg, Rabu lalu dengan bangga mempersembahkan seekor bayi walrus, di mana kelahiran bayi ini merupakan sesuatu yang langka dan pertama kalinya dalam 100 tahun. Sangat jarang memiliki seekor walrus yang lahir di kebun binatang. Bagi kami ini adalah pertama kalinya dan juga hewan pertama di seluruh Jerman. Di Eropa hanya ada 3 program pembiakan. Anda bisa bayangkan ini hal yang jarang terjadi dan sesuatu yang spesial. Dikatakan sebuah kelahiran langka dikarenakan sulit untuk menemukan sebuah catatan tentang cara membesarkan hewan ini. Untuk menghindari resiko, mereka menaruhnya bersama induknya dalam sebuah kandang yang relatif tenang. Bayi berhukumis ini segera menjadi selebriti lokal, di mana ia masih berjalan tertatih-tati di lingkungan terbuka. Meski sempat tercebur ke dalam air, namun ia dijaga sangat baik oleh ibunya Dina. Dia adalah ibu yang hebat. Mengingat ini keturunan pertamanya, ia lakukan tugasnya dengan baik. Menjaganya setelah ia tercebur ke air. Ketika anaknya berjalan, ia mengikutinya dari belakang. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Menurut pihak kebun binatang, selain 2 walrus ini masih ada 3 walrus lainnya yang telah didatangkan langsung dari Rusia. Mereka hanya akan dipertemukan apabila ikatan antara Dina dan anaknya sudah cukup kuat. Para pengunjung juga diperkenankan untuk memilih nama bayi walrus ini secara langsung, dalam sebuah kompetisi yang akan dimulai minggu depan.